Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di item channel guys oke hari ini di depan kita ini sudah ada sebuah helm ya ini helmnya apa jadi kalau dilihat ini adalah helm nih ya helm LS2 ada apa ini helm disini jadi ini kebetulan helm temen dan dia mau minta tolong dipasangin intercom mungkin bukan intercom ya lebih tepatnya mungkin bracketnya nah nanti kita akan coba pasang di helm ini kebetulan saya juga belum pernah tahu nih kalau helm ini gimana cara masangnya ya karena helm ini sebenarnya adalah helm modular ya guys ya jadi kayak gini nih tuh ya nah seperti ini dia dia helmnya adalah helm modular ya nah setahu saya juga kalau helm modular ini dia treatment untuk pemasangan intercomnya itu mirip kayak helm half face ya jadi harus pakai yang micnya itu yang boom gitu ya mungkin boom itu yang apa yang kayak stick gitu ya bukan yang kabel nah kebetulan saya sudah dibekaliin juga nih oleh temen saya perlengkapannya ya setnya ya jadi speakernya sama micnya sama kabel yang untuk ke intercomnya nah kebetulan helm ini juga jadi bukan helm pertama yang dipasangin intercom sama temen saya itu ini udah helm yang keberapa gitu ya jadi sehingga nanti yang kita akan lihat disini ini mungkin cuma bracketnya aja nanti disini ya ya nanti kita pakai contoh pakai intercom yang saya punya aja nanti kita lihat nanti seperti apa oke guys namun sebelum kita siapin perlengkapannya kita lihat dulu ya helm ini seperti apa ya karena sih jujur aja belum tahu ini helm ini seperti apa apakah mudah dipasang atau enggak belum tahu juga tapi yang jelas ini kita lihat dulu busanya ya supaya kita bisa tahu nanti apa yang harus kita siapkan oke kalau dilihat nah ini yang menarik nih ya jadi waktu saya terima helm ini jadi kalau ini mungkin agak sedikit menarik adalah busanya ya jadi kalau diperhatikan nih busa disini helm-helm umumnya itu kan busanya itu kan kebagi dua ya kebagi tiga lah ya pipi kanan pipi kiri pipi kiri sama busa atas ya nah ini kebetulan pipi kanan dan pipi kiri itu jadi satu dia ya ini jadi satu nih ya ini busa pipi nih biasanya kalau kita yang ya mungkin yang saya umum ya yang saya tahu dia kan ini sampai sini ini bisa dilepas gitu ya ini bisa dilepas nanti ini sisa ininya yang tengah ini untuk busa kepala atas masa ini enggak ini kayaknya ini jadi satu nih kalau saya lihat kemarin nih waktu saya terima helm ini saya coba lihat sekilas ya nah makanya nanti saya mau coba lihat deh bener apa enggak kemudian yang berikutnya adalah kebetulan di dalam ini juga sudah ada slot untuk intercomnya ya sudah kelihatan ya ini ya sudah ada tempat untuk intercom ya jadi hanya ya ini tadi ya nanti intercomnya masuk sini kabelnya nanti puternya lewat mana nanti kita coba cari tempat lah ya harusnya sih bisa ya ada tempat muternya oke guys ya tuh seperti itu ya nah kemudian di sebelah kiri ya disini jadi rencananya nanti kita harus cari posisi yang pas ya untuk pemasangan intercomnya karena apa ini ada mungkin kayak semacam switch bukan switch ya apa ini ini adalah untuk dual visernya jadi dia ini kan dual visernya ya jadi tuh ada viser gelapnya nih nah jadi kita mau gak mau kalau mau masang nanti intercom bracketnya itu harus di belakang sini karena kebetulan yang diminta teman saya itu bracketnya bukan yang tempel ya guys tapi bracket yang jepit nah makanya itu juga saya gak tau muat apa enggak disini karena kalau menurut saya kalau dilihat ini lumayan tebel nih ya tebel banget nih kejangkau apa enggak sama si bracket jepitnya nanti kita lihat ya oke sekarang kita coba buka busanya dulu ya guys untuk bisa tau kira-kira gimana nanti strategi pemasangannya oke guys sudah kita buka ya busa-busanya jadi seperti ini dalamnya nah ini kita lihat disini ada tempat intercom nih hanya sepertinya bukan disini nanti kita dudukin intercomnya nah ya nanti tempat dudukin intercomnya ada disini ya ini adalah busa bagian busa kepalanya nih ya di busa kepala ini ini ada tempat intercom jadi kayaknya intercomnya dudukin disini karena kalau intercomnya ditaruh di bus apa di stereofoamnya di apa di bagian dalamnya ini ini akan ketutup sama ininya ya jadi kita nanti intercomnya dudukannya akan disini ya kabelnya nanti kita akan puter lewat belakang ya jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya jadi memang agak unik seperti saya bilang tadi ya jadi nih ya jadi busanya seperti ini ya busa pipi itu nyambung sama busa leher ya tuh jadi kayak begini nih modelnya ya kalau dilepas ya jadi agak ya unik lah ya kemudian di ya begitulah ya agak unik kita juga baru tau dan ini juga tadi di sisi sebelah kanan disini nih ya ini ada kaitnya juga ternyata untuk melepas ini karena pinggiran-pinggirannya ini kan kawat nih ya kayak mirip kayak kawat gini nah itu agak ada tempat kaitnya di sebelah sini jadi harus ditarik agak mundur ya nanti kalau ini saya liatin ya ini ya ini kalau diliatin disini nah ini ya nih dia harus masuk diselip disini nanti oke guys jadi seperti ini ya penampakannya bagian dalam helmnya ya setelah dibuka busanya sekarang kita akan lanjut untuk siapkan perlengkapan untuk intercomnya oke guys jadi ini adalah perlengkapan untuk intercomnya ya yang paling kanan ini adalah bracketnya ya bracket jepit yang akan kita pakai ini micnya tadi seperti saya bilang micnya mic boom kayak gini ya yang pakai stick gini ya karena ini kan kayak half-face dia ya karena dia modular ini kan dia buka tutup nggak mungkin kita nempel mic kabel disini ya akan ketarik-tarik putus nanti kemudian ini speakernya dua dan ini velcro untuk dudukan speakernya oke guys saya akan coba instalasi dulu nanti setelah diinstalasi karena biar gampang ya karena tangan saya harus kerja dua-duanya nggak bisa pegang kamera nanti setelah diinstalasi saya akan jelasin gimana prosesnya ya ikutin terus videonya oke guys langkah pertama adalah nempelkan tadi ya si velcro yang untuk dudukan speaker ya ini saya tempel sudah disini ya si satu sisi dan sisi lainnya juga sudah saya tempel di sebelah sini ya jadi nanti micnya eh sorry speakernya akan kita pasang disini ya oke kita lanjut lagi ya oke guys jadi setelah tadi kita pasang velcro untuk dudukannya ini sekarang saya sudah pasang speakernya ya di speakernya sudah saya pasang yang sebelah kanan di sebelah sini ya kabelnya muter ke belakang langsung ya ke dalam eh apa busa kepala atas ya dan ini yang mic apa speaker yang sorry speaker yang sebelah kiri ya nanti ini yang akan terhubung langsung dengan mic ya dan ini nanti yang akan masuk ke modul intercom ya disini sengaja saya agak bikin sedikit coakan disini ya nih ini biar kabelnya bisa keselip disini ya jadi biar dia kalau ada kayak gini dia gak gak sampai apa menghindari kabel kayak patah gitu ya ke lipat begini ya jadi sengaja saya bikin sedikit aja coakan kayak gini ya sekarang kita akan saya akan coba kembalikan lagi busa ini busa atas kepala ini nanti untuk berikutnya kita rapikan yang proses untuk yang mic nya ya oke kita lanjut lagi ya guys oke guys saya udah pasang lagi ya busa bagian atas kepalanya tadi kita tinggal dudukkan lagi dia di tempatnya ya sesuai dengan speaker nya karena kan memang tadi seperti saya bilang di awal kan sudah ada di apa di IPS nya itu kan di stereo foam nya itu sudah ada dudukannya ya tinggal dipasang lagi lagi disitu yang kanan dan kiri ya sama-sama ditempatkan di posisinya tuh ya ini yang sebelah kanan nah yang sebelah kanan ini jauh lebih gampang ya untuk penempatannya tuh ya udah beres nah ini ya yang oke yang ini yang sebelah kanan ya guys ya yang sebelah kanan ini jauh lebih gampang penempatannya tuh ya dia udah masuk ya kabelnya disini ya kelihatan ya rapi ya tuh ya kabel udah masuk disitu nah dia posisi udah rapi disini lebih gampang yang sebelah kanan karena tidak ada kabel untuk mic ya nah yang memang PR itu nanti yang sebelah kiri yang untuk mic ya nah kita balik ya jadi seperti ini nah ini yang sebelah kiri ya oke kita lihat ya kita lihat lagi ya tadi kan sudah nah ya nah ini sudah kelihatan ya ini nanti yang untuk ke mic ya nah ini ya micnya nanti tinggal kita atur untuk dudukannya di sebelah sini kita paskan nanti seberapa jauh dia harus ini jangan sampai nanti kepentok sama si ini modularnya ini ya chinnya ini jangan sampai kepentok sama si micnya nah kemudian nanti next kita akan rapikan si kabel yang akan masuk ke modul intercomnya ya oke kita coba lanjut dulu ya guys ya oke guys jadi untuk micnya sudah dipasang ya jadi saya posisikan tadi mic itu saya pasangnya disini ya ini bisa dilihat ya nah ini sudah diukur ya posisinya supaya pas di mulut ya dan posisinya juga pas di tengah dan tidak mentok ke si chinnya ya dagunya si helm yang bisa diangkat-angkat nah kemudian kabel si kabel yang terhubung dengan speaker ini saya umpetin di ini ya kelihatan ya tuh ya di belakang situ ya kelihatan ya ini ya ini tuh dia ini ya lonjuk saya nih ya saya umpetinnya saya tutup aja disini dah ini aman nanti karena nanti busa pipi akan kita pasangnya kan disini ya kancing-kancingnya jadi dia akan aman ketutup gak apa gak gak patah gitu ya si kabelnya nah next kita akan coba rapikan yang si kabel yang akan ke modul intercom ini ya kita lanjut lagi ya guys oke guys ini kita sudah mau pasang busa lehernya itu ya sembuh sepipi nah tapi sebelum pasang ya kita harus pastikan dulu nih saya sengaja bikin sedikit kayak semacam cowakan kecil gitu ya disini untuk kabelnya biar bisa lewat sini karena apa kabel itu posisinya adalah di dalam ya nah supaya dia bisa keluar tanpa ketekuk patah ini harus diakalin dengan cara seperti ini ya supaya nanti kabelnya awet ya nih kita bikin cowakan kecil aja disini supaya nanti kabel itu bisa keluarnya lewat sini ya seperti ini ya guys ini hampir sama juga di beberapa helm saya sebelumnya ya kayak kjt gitu ya di video sebelumnya saya udah pernah share termasuk sama di sharp juga kalau salah kayak begini ya tuh kayak gini ya supaya itu jalur kabel keluar dari dalam supaya bisa keluar kesamping sini ya seperti ini ya guys ya oke kita lanjut lagi ya oke guys jadi sudah kita pasang lagi ya bisa-bisanya oke ketutup rapat semua nah ini tadi yang seperti saya bilang sudah keluar pas segini ya nah nanti ini berikutnya next kita akan coba pasang bracket ya bracket untuk si intercomnya ya dan ini juga kalau dilihat nih ya ini tidak sama sekali tidak menghalangin untuk dual visornya buka tutup ya kabelnya berarti aman ya dan ini tadi seperti yang saya bilang tadi yang saya bikin cowakan itu nah dia jadi lewatnya disitu jadi dia tidak kejepit ya kabelnya ya jadi tidak kejepit di sela-sela antara si sisi yang apa yang nyelip ke dalam IPS yang dalam itu ya kali dia ada lewat celah yang tadi yang kita bikin apa cowakan tadi ya oke kita sekarang sekarang lanjut bracketnya ya oke 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 guys udah selesai ya jadi udah kita rapikan semua nih kabel sudah tadi ya bracket sudah kita pasang nih tadi kebetulan saya udah pasang juga nih intercomnya ini punya saya kebetulan ya kita coba tes ya ini ukuran kabel udah saya adjust lagi tadi ya saya sesuaikan panjangnya sehingga tidak terlalu panjang ya jadi pas dia kesini ya oke sekarang saatnya kita tes apakah dia hidup ya oke saya akan masukin kamera saya akan hidupkan intercomnya kita dengarkan suaranya ya oke ya ini micnya ya tadi ya ini mic yang sebelah kanan kebetulan ya yang sebelah kiri di atas ya kita coba hidupkan ya kita dengerin suaranya oke guys suara udah ada ya oke berarti pemasangan sudah selesai oke guys jadi itu aja ya cara saya masang intercom ya kalau untuk helm ini bracketnya doang sih kebetulan ya tapi secara umum ya itulah cara memasang intercom tapi intercom yang tipenya maksto M2 ya di helm LS2 modular ini kebetulan yang jenisnya adalah Metro Evo ya saya lupa tadi apakah di awal sudah saya sebut atau belum ya jadi helm ini adalah helm modular LS2 Metro Evo ya nah jadi untuk pemasangannya seperti tadi ada beberapa hal yang harus sedikit diakalin gitu ya udah dilihat tadi ya seperti apa nah pemasangannya sebenarnya relatif gampang sih ya gak susah disini hanya mungkin kalau dari saya masang tadi dari saya sih sebenarnya kalau untuk bracket ya ini ya untuk bracket modulnya ini jujur kalau saya daripada yang jepit saya lebih prefer yang tempel sebenarnya karena apa nah ini kalau dilihat sedikit ya dari belakang gitu ya tuh ya dia agak sedikit renggang ya tuh ini agak renggang nih ya karena sebenarnya seperti yang saya bilang di awal tadi ya ini agak tebal itu ya tuh lihat tuh kalau lihat dari posisi itunya ya tuh ya di posisi itu tuh ya ini posisinya kan ini kan agak tebal banget ya jadi ini saya juga gak berani ngencengin terlalu kenceng nih lihat nih ini masih ada gap nih ya disini ya ini agak terlalu tebal sebenarnya untuk yang jepit tapi ya sudah lah ya gak apa-apa karena memang requestnya ini pakenya yang jepit dia katanya ya jadi yaudah kita pasang aja dulu yang jepit nah nanti kalau memang nanti mau diganti untuk dengan yang tempel gitu ya yang pakai double tip ini gampang kalau tinggal ngelepas tinggal nyabut aja ini simple ya oke guys mungkin itu aja video kita kali ini jangan lupa untuk subscribe atim channel like, komen, dan share video-video kami sampai ketemu di video selanjutnya thank you for watching ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys selamat menikmati